Hai Assalamualaikum teman-teman hari ini kita akan belajar membuat cover botol yang cantik ini cover botol ini bisa kita gunakan dengan tali pendek atau tali panjang hai 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 sebelum meracun kita siapkan alat dan bahannya yang pertama hakpen kita menggunakan hakpen nomor dua kemudian benang kali ini kita menggunakan benang poli ceri dengan dua warna benang kemudian gunting dan korek api nah sekarang mari kita merajut bersama yang pertama kita buat magic ring kemudian kita buat tiga rantai satu dua tiga kemudian kita buat DC di dalam magic ring ini tiga rantai yang pertama kita hitung sebagai satu DC nah sekarang kita lanjut membuat 14 DC lagi 16 min selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ujung benang yang tadi kita tarik agar DC nya rapat selamat menikmati 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 3 rantai terlebih dahulu kemudian di lubang berikutnya kita buat 2 dc kita lanjut lubang berikutnya kita isi 1 dc kita lanjut lubang berikutnya kita isi 2 dc jadi pola untuk yang ketiga ini 1 dc di lubang berikutnya 2 dc 1 dc 2 dc kita buat berkeliling sampai di 3 rantai yang pertama tadi selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang kita sudah selesai membuat dc berkeliling kita slip stitch di 3 rantai yang pertama tadi kita lanjut row ke 4 kita buat kita buat 3 rantai kemudian di lubang berikutnya kita buat 1 dc kita lanjut 1 dc ke lubang berikutnya jadi untuk row ke 4 ini kita buat 1 dc berkeliling sampai di 3 rantai yang pertama tadi kita sudah selesai membuat 1 dc berkeliling kemudian kita slip stitch di 3 rantai pertama tadi ini jumlah dc nya adalah 52 kemudian kita lanjut row ke 5 kita buat 1 dc lagi berkeliling sampai di 3 rantai yang pertama tadi berkeliling berkeliling selamat menikmati 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 Dan 3 dc di belakang fp dc Jadi pola yang ini kita kerjakan berulang dan berkeliling Sampai di 3 rantai yang pertama tadi Pola ini kita buat berulang sampai sebanyak 13 kali Kita sudah sampai di fp dc yang pertama Di sini kita langsung lanjut membuat 1 fp dc Kemudian 3 dc di belakang fp dc Kemudian kita skip 3 lubang Kita lanjut membuat 1 fp dc di lubang yang berikutnya Jadi pola yang sama ini kita ulangi berkeliling sampai ru ke 6 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 di belakang FPDC untuk selanjutnya itu masih sama dengan pola yang tadi 1 FPDC kemudian 3 DC di belakang FPDC kemudian kita skip 3 lubang kita lanjut ke FPDC 1 FPDC 3 DC skip 3 lubang 1 FPDC pola ini kita kerjakan berkeliling sampai di sesuai dengan Rho yang kita inginkan selamat menikmati 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 pola yang warna pink ini kita buat sebanyak 13 Rho di Rho ke-14 kita ganti lagi dengan benang warna biru caranya di 3 DC yang terakhir itu kita selesaikan dengan benang warna biru kemudian kita lanjut membuat 1 FPDC dengan benang warna biru 1 FPDC kemudian di belakang FPDC kita buat 3 DC kemudian kita skip 3 lubang kita lanjut ke FPDC berikutnya 1 FPDC dan 3 DC di belakang FPDC FPDC tak 1 FPDC di belakang di belakang kan selamat menikmati 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 kemudian kita buat 3 rantai kita skip 2 lubang di lubang ketiga kita buat 1 dc kita lanjut membuat 1 dc sebanyak 5 kali kemudian kita buat 3 rantai kita skip 2 lubang di lubang ketiga kita buat 1 dc pola ini kita buat berulang dan berkeliling sampai di 3 rantai yang pertama tadi selamat menikmati 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 kita buat tiga rantai kemudian di lubang yang sama kita isi satu dc lagi nah sekarang di setiap lubang kita isi dua dc secara berkeliling untuk di rantai ini ini ada tiga rantai kemudian kita isi enam dc di tiga rantai ini selamat menikmati kita sudah selesai membuat dua dc di setiap lubang secara berkeliling sekarang kita slip stitch di tiga rantai yang pertama tadi sekarang kita akan mengganti dengan benang warna biru caranya di dc yang terakhir kemudian kita ambil benang warna biru dan kita slip stitch ke tiga rantai yang pertama tadi dengan benang warna biru kemudian kita buat kita lanjut membuat sc di lubang berikutnya kita lanjut buat tiga rantai kemudian sc di lubang berikutnya kemudian sc di lubang berikutnya ujung benang berikutnya ujung benang ujung benang warna biru kemudian kita lanjut membuat tiga rantai satu sc di lubang berikutnya satu sc di lubang berikutnya satu sc di lubang berikutnya tiga rantai satu sc di lubang berikutnya pola ini kita buat berkeliling sampai di sc yang pertama tadi selamat menikmati 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 kita sudah selesai membuat 1 sc tiga rantai secara berkeliling Kemudian kita akhiri Rajutan kita Caranya Kita masukin hakpen dari belakang Kemudian kita kait benang Nah di belakang ini Kita buat satu slip stitch Kemudian kita putus benang Dan sisa benangnya kita rapikan Cover bottle kita sudah selesai Sekarang kita akan membuat talinya Untuk tali kita buat slip knot Kemudian buat dua rantai Kemudian kita SC di rantai yang pertama Kita putar Kemudian kita ambil Serat benang yang ini Kemudian kita buat Satu SC Kita putar lagi Ambil serat benang ini lagi Kemudian buat satu SC lagi Putar Ambil dua serat benang lagi Kemudian kita SC lagi Nah pola yang sama ini Kita ulangi Sampai panjang tali Yang kita inginkan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton